dan anggota Majelis Hakim, BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023, bahkan Januari-Februari 2024. Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras. Kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli hingga Februari, produksi beras kita turun sebesar 5,88 juta ton. Pada saat yang bersamaan, terjadi kenaikan harga beras dunia, di mana harga beras Thailand itu mencapai 624 dolar per ton atau naik 28 persen. Beras Vietnam, 614 dolar per ton, itu naiknya 41,95 persen. Kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras 6 negara. Di tahun 2023, India, Bangladesh, Rusia, UAE, Myanmar, dan Uganda melarang ekspor beras, dan juga tiga negara dilanjutkan di tahun 2024, India, Bangladesh, dan Rusia. El Nino berdampak juga terhadap peningkatan harga pangan, terutama beras. Kita lihat dari data bahwa volatile food terus meningkat di bulan Juli hingga puncaknya Maret, yang tercatat sebesar 10,33 persen. Beras mengkontribusi kepada inflasi di bulan Maret saja 0,74 persen. Jadi pada periode El Nino tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah itulah salah satu pertimbangan ada Bansos terkait dengan El Nino, dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar di atas, maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, dan ini adalah amanat konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kita ketahui penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya terhadap kelompok makanan. Dari desil 1 sampai 4 atau 40 persen penduduk, 25 persennya adalah untuk membeli bahan mokonan pokok ataupun beras. Secara nasional, komponen makanan terhadap garis kemiskinan adalah 74,21 persen. Hubungan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi sangat erat, konsumsi rumah tangga kontribusinya terhadap PDB sebesar 53,83 persen. Sehingga apabila ada konsumsi rumah tangga melambat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan terganggu. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai. Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Presiden No. 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilo beras menyasar kepada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran sebesar 18,1 triliun dan penyelenggaran program ini adalah BAPANAS, setelah itu juga BLT El Nino dengan 200 ribu per bulan dengan 18,8 juta KPM dan ini realisasi 7,5 triliun yang diselenggarkan oleh Kementerian Sosial. Untuk di tahun 2024, pemerintah melaksanakan program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram menyasar 22 juta KTM dengan data P3KE seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK dengan alokasi anggaran 17,4 triliun. Selain itu juga BLT Mitigasi Risiko Pangan, KPM-nya adalah 18,8 dan bantuannya sebesar 200 ribu per bulan. Sebagai penutup yang mulia, Pak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, kami ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan mempertahankan kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler. Untuk menghadapi berbagai kerentanan, tekanan ekonomi, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024, resiko daripada El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu penghidupan masyarakat yang miskin maupun rentan. Bahwa penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya. Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian yang mulia. Ketua Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi dan anggota yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Minko Perekonomian.